Intro Ustaz apa hukum meninggalkan solat jumat sampai 3 kali berturut-turut? Mantara kal jumu'ata siapa yang meninggalkan jumat? Salah samaratin 3 kali Tahaunan berturut-turut Tahaunan karena menyepelekan jumat Kok gak solat jumat? Alah, kotipnya baca koran Kok gak solat jumat? Aku ngantuk kali, salah solat zuhur aja Siapa yang meninggalkan solat jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan solat jumat? Tawa'allahu ala qalbih Dikunci Allah hatinya Tawa'at Surat setelah masuk ke dalam amplop Lalu kemudian ditawa' Dikunci, tak masuk lagi Begitulah orang yang meninggalkan solat jumat Tapi jumat ini kita udah 3 kali gak solat jumat? Kenapa? Karena wabah korona Oleh sebab itu Tidak termasuk kita ke dalamnya Karena ada sebab 300 siswa sekolah anu terkontaminasi Kenapa? Karena kalau sudah kena satu Kok nak satu masjid? Ustaz Samad Ini persidangan hari ini Pakai online Bapak jaksa Bapak hakim Bapak polisi Bapak pengacara Dan narapidana Terdakwa Terdakwa Tidak boleh satu majlis Kenapa begitu Pak? Karena kalau sampai dia terkena ini Si terdakwa ini Masuk dia ke sel Di sel ada 1200 Kena semuanya Daruk ulma fasid Muqaddam ala jalbil masyad Siapa yang menjamin bahwa sekarang ini steril? Kecuali ada alatnya Ada alatnya macam kacamata Detektor Siapa yang punya korona? Nampak merah Nampak merah Sana Merah Sana Ijau Masuk Kalau itu bisa Dipasang di pintu masjid Semua yang masuk masjid ini steril Laksanakan sholat juman Bisa Ada alatnya sekarang? Tak ada Maka Tak jadi sholat juman Fira minal majlizum Larilah engkau dari orang yang terkontaminasi Kena penyakit menular ini Fira raka minal asad Sebagaimana kau lari dari singa Korona ciptaan Allah Saya pun ciptaan Allah Kalau gitu dibalik Singa ciptaan Allah Ada pilih singa Tapi ustaz mengatakan Korona itu jundun minjunudillah Bukan kata saya Tujuh ulama di dunia ini mengatakan dia Jundun minjunudillah Berdasarkan hadis nabi dari riwayat Aisyah Ya ba'asuhullahu Wabah penyakit itu dikirim oleh Allah Azaban Menjadi azab Liman yasha Bagi siapa yang dikehendaki Allah Ada wabah itu menjadi azab Bagi orang-orang yang dikehendaki Allah Tapi bagi orang yang beriman Rahmatan lil mu'minin Menjadi rahmat bagi orang beriman Yang mestinya dia mati konyol Berubah menjadi mati syahid Mati syahid Fahami baik-baik Bagi orang-orang yang dikehendaki Allah Bagi orang-orang yang dikehendaki Allah